Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari ini edisi Kamis 16 Mei 2024. Ya saudara, selain tiga berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sintia Permana. Dan saya Hazret Akbar, inilah Jambi Hari ini selengkapnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jalan Nasional Merangin Kerinci di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau nyaris putus akibat tertimbun longsor. Cuaca buruk dan hujan lebat dalam beberapa pekan terakhir menjadi penyebab bencana alam itu. Longsor yang menghantam badan jalan di kilometer 50 itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 2 di hari. Hampir seluruh material pepohonan dan tanah masuk ke badan jalan. Warga bersama TNI Polri melakukan pembersihan dengan cangkul dan alat berat eskapator milip anggota DPRD Provinsi Jambi, Saharudin. Jalan kembali dapat dilalui dengan sistem buka-tutup sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Tanya menutupi badan jalan longsor yang terjadi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau itu juga menghantam satu unit rumah warga. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun penghuni rumah untuk sementara telah mengungsi di kediaman keluarganya. Kapolsek Sungai Manau, Ibtu Muhammad Yusuf mengimbau pengendara untuk berhati-hati saat melintasi kawasan tersebut karena sisa material yang licin dan berbahaya. Ibtu Muhammad Yusuf juga mengimbau warga sekitar untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar wilayah longsor. Romadhan Cirebita Kasa, Teferi Jambi melaporkan. Suntar itu saudara longsor yang dialami warga RT11 Kelurahan Pasar Baru Kabupaten Batanghari saat ini telah didata oleh pihak BPBD Batanghari. Selain itu BPBD juga masih melakukan pengawasan di lokasi sekitar apabila ada warga yang terdampak longsor dan membutuhkan tenda darurat. BPBD Batanghari telah melakukan pendataan terhadap jumlah warga yang terdampak longsor di RT11 Kelurahan Pasar Baru beberapa hari lalu. Sesuai data yang dilakukan petugas di lapangan, terdapat empat kepala keluarga yang terdampak longsor. Saat ini BPBD Batanghari tengah mengupayakan bantuan apabila ada permintaan maupun pengajuan dari lurah setempat. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Ansori mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan monitoring di lokasi dan pemukiman warga yang terdampak dan terancam longsor. Langkah koordinasi akan dilakukan BPBD dengan instansi terkait untuk menentukan sikap penanganan bagi warga yang bermukim di dekat bantaran sungai. Ansori menambahkan, tak tutup kemungkinan upaya relokasi kembali akan dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari kepada warga di RT11 apabila terdapat permintaan atau usulan dari RT dan kelurahan setempat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, sodara polemik gedangan air di badan jalan depan toko idaman kota Bangko menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari Merangin, maksud Kabi. Perhatian itu ditunjukkan dengan kedatangan tim pemerintah Kabupaten ke lokasi dan menurunkan mobil penyedot air. Pemerintah Kabupaten Merangin menurunkan tim ke lokasi gedangan air di badan jalan depan toko idaman kota Bangko. Tim yang terdiri dari beberapa BPD terkait ini menelusuri gorong-gorong di dua titik yang mengakibatkan terjadinya gedangan air di jalan lintas Sumatera tersebut. Dari investigasi yang dilakukan, gedangan air itu diduga tersumbatnya gorong-gorong karena tumpukan sampah. Untuk mengetahui titik tersumbatnya saluran air, tim menggerakkan satu unit mobil penyedot air dan lumpur milik dinas PUPR dan satu unit mobil pembersih milik dinas penyelamatan dan pemadam kebakaran. Dan dari hasil peninjauan kami di lapangan ini, nanti akan kami rumuskan bersama-sama seperti apa nanti penanganannya. Ya, memang penanganan darurat yang dilakukan yaitu menggeringkan air. Artinya air yang di depan toko idaman ini akan disedot dulu, nanti dibuang melalui mobil damkar terdekat. Nah tentu untuk solusi jangka panjangnya adalah yang harus dirumuskan secara teknis. Nanti kami dengan komedi teknis dan juga balai, karena ini ada jalan nasional yang dilalui dari air ini. Karena dianggap tidak layak untuk dilewati masyarakat umum, pemerintah Kabupaten Merangin menutup jalur badan jalan yang dikedangi air itu, selain di depan toko idaman. Kondisi serupa juga terjadi di depan toko tanah abang Sungai Ula. Tim pemerintah Kabupaten menyatakan gorong-gorong yang tersumbat berada di bawah jalur tengah jalan nasional, sehingga perbaikan jalan harus mendapatkan izin dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Jambi. Roma dan Cerebita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara kondisi jembatan Auduri 1 kian memperhatinkan dan berbahaya jika kembali ditabrak kapal. Tiang utama jembatan sudah tidak memiliki tiang pelindung pasca ditabrak Tongkang Batubara beberapa hari lalu. Beginilah, kondisi tiang jembatan Auduri 1 pasca ditabrak kapal Tongkang MSJ-2001 pada Senin lalu. Sudah tidak ada lagi tiang pengaman yang melindungi tiang utama jembatan Auduri 1 jika dilihat dari dekat. Hal itu sangat membahayakan kondisi jembatan jika insiden kecelakaan terlulang kembali. Warga menuntut agar tiang pelindung jembatan segera diperbaiki. Menurut warga, kondisi jembatan Auduri 1 saat ini sangat memprihatinkan. Warga khawatir jika insiden ini terlulang kembali akan banyak menelan korban jiwa. Jembatan Auduri 1 merupakan salah satu jalur penting dan penghubung antar provinsi di Pulau Subatera. Mungkin Auduri 2, mungkin ya. Tiangnya kenapa, Bang? Tiang pengamannya sudah tidak bisa lagi? Atau bagaimana? Harus diperbaikin ya, nih. Harus diperbaikin? Harus diperbaikin, campur, baik. Sebelumnya, tiang jembatan Auduri 1 ditabrak tongkang pengangkut batu bara. Beruntung hanya tiang pengaman yang rusak dan tidak menghancurkan tiang utama jembatan. Takbud dan tongkang yang menabrak jembatan Auduri 1 merupakan kapal mirip seorang pengusaha dari pekan baru berinisial T. Kapal takbud itu kini sudah disandarkan di kawasan Taleng Duku dan dilarang berlayar. Ari Hariono, TVR Jambi melaporkan. Sejumlah pemuda menghadang kapal tongkang batu bara yang akan melintasi jembatan Auduri 1. Angkutan batu bara itu diminta putar balik dan dilarang melintasi jembatan Auduri 1. Sejumlah pemuda di kawasan seberang kota Jambi menggelar aksi hadang. Kapal takbud dan tongkang pengangkut batu bara pada Rabu sore. Sejumlah kapal takbud dan tongkang yang akan melintasi Auduri 1 dihentikan oleh warga. Setelah menjelaskan, kapal tongkang dan takbud akhirnya disuruh putar kembali. Pada Rabu kemarin, sekitar 3 kapal takbud dan tongkang yang akan melintasi Auduri disuruh putar balik. Aksi itu dilakukan karena warga khawatir jembatan Auduri 1 kembali ditabrak kapal. Sudah melakukan aksi, kita sudah pesan sepandu, sepandu peringatan di tengah jembatan matahari. Sudah kita lakukan, terus tadi sudah ada kita himbawan kepada armada, kepada kapal. Bawa untuk sementara, dihentikan dulu untuk aktivitasnya hari ini. Alasannya kenapa Pak? Ya kita takut ini, kalau mereka masih melakukan aktivitas, itu kan tiang jembatan kan sudah habis pengamannya. Tinggal lagi yang utama. Nah nanti kalau terjadi, tabrak atau tumburan, tentu akan matah akibatnya. Aksi itu juga disepakati oleh salah satu pengusaha tongkang asal Jambi. Pengusaha itu menyetujui tindakan tersebut dan berharap pengusaha lainnya untuk saling mengerti. Karena jembatan tersebut berpakaian aset penting bagi warga provinsi Jambi dan negara. Saya juga seraku pengusaha anggutan batu bara lewat sungai. Hari ini saya menunggu teman-teman sepakat untuk mengamankan tiang jembatan itu tinggal tiang utama. Nah sekarang kalau ponton benguatan berat, lewat, terjadi lagi laka atau miss kapten, langsung menabrak tiang tengah. Sehingga kapal tersebut rubuh. Nah makanya tadi saya juga mengimbau kepada kapten-kapten yang lain agar untuk sementara kita mematuhi dulu keinginan warga seberang. Dalam aksinya warga memasang sepanduk bertuliskan larakan kapal tongkang untuk melintas di jembatan Auduris 1 hingga diperbaiki. Bener itu merupakan bentuk protes warga sekaligus harapan agar tiang pelindung jembatan Auduris 1 segera diperbaiki. Ari Haryono, TV Rijambi melaporkan. Saudara aktivitas tongkang Watubara yang telah berulang kali menabrak tiang pengaman jembatan Muara Tembesi turut mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Batanghari Ilhamudin. Ilhamudin minta pemerintah Provinsi Cabi tegas dalam menegakkan aturan angkutan Batubara. Jembatan Penghubung Jalan Lintas Sumatera di Desa Pelayangan Kejabatan Muara Tembesi telah berulang kali dihantam tongkang angkutan Batubara yang melintas di jalur sungai Batanghari. Kondisi itu turut menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Batanghari Ilhamudin. Ilhamudin menyayangkan aset milik negara tersebut tidak terjaga dan rusak akibat kepentingan pengusaha tambang. Ilhamudin mendesak agar pemerintah Provinsi Cabi tegas terhadap pengusaha tambang Batubara untuk bertanggung jawab penuh terhadap persoalan yang terjadi saat ini. Bahkan langkah hukum harus ditegakkan bagi oknum pengusaha tambang Batubara atas dampak yang ditimbulkan. Kami sangat mengimbau sekali biar biar terbaik untuk melakukan perhatian khusus terhadap insiden yang terjadi di jembatan tersebut. Siapa yang melakukan ini, ini harus kita tindak lanjut. Harus ditindak tegas. Misalnya dikenakan jangsi, udah kamu berbaiki misalnya. Saat ini warga yang melintasi jembatan Muara Tembesi sangat khawatir terhadap kekokohan jembatan. Pasca ditabrak tongkang Batubara. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Kepala BPJN Jambi Ibnu Kurniawan minta Gubernur Jambi untuk mempertimbangkan kembali penggunaan jalur sugai untuk aktivitas angkutan Batubara. Ibnu Kurniawan menilai aktivitas angkutan Batubara melalui jalur sungai rentan membahayakan keberadaan jembatan milik negara. Pertimbangan kembali itu dapat dilakukan pemerintah Provinsi Jambi dengan penutupan sementara maupun penutupan total. Hingga penggunaan jalur sungai dinyatakan telah benar-benar siap berdasarkan kajian pihak berwenang. Dorongan pertimbangan kembali penggunaan jalur sungai untuk aktivitas angkutan Batubara dipertegas BPJN untuk mempertahankan eksistensi jembatan Batang Hari I maupun jembatan Batang Hari II serta jembatan Tembesi yang menjadi jalur utama dan uradna di penghubung transportasi masyarakat dari sejumlah daerah. Berdasarkan perhitungan BPJN Jambi, total pembangunan jembatan Batang Hari I yang memiliki panjang 400 hingga 500 meter membutuhkan anggaran 300 hingga 700 miliar rupiah apabila mengalami keruntuhan. Sementara pengerjaan yang diperkirakan tidak dapat rampung dalam satu tahun akan sangat penimbulkan kerugian bagi masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur, agar dapat dipertimbangkan kembali untuk jalur sungai ini sebagai angkutan Batubara. Ya, jadi kalau misalkan jembatan ini sampai tertabrak lagi dan vendernya itu sudah tidak ada ya. Yang pertama itu yang saya khawatir itu terkait dengan korban jiwa pengguna jalan gitu. Batang Hari Jatuh ini kan cukup padat ya laluntas diatasnya itu. Kalau semamanya sampai tertabrak terus ada yang jatuh, ada korban jiwa itu kan pasti lebih apalagi ya gitu ya. Ya, maksudnya itu ya kasihan pengguna jalannya gitu. Nah, kalau untuk kerugian jembatannya sendiri, misalkan terjadi keruntuhan jembatan itu gitu ya, dengan bentang jembatan 400 sampai 500 meter, itu kalau kita menggunakan konstruksi biasa itu bisa sampai hampir 300an miliar. Kalau misalkan kita agak percantik dikit gitu, itu bisa sampai 500an gitu. Kalau kita buat sekalian ikon apa namanya Jambi, itu bisa sampai 700an sampai 800an. Berdasarkan penilaian dan evaluasi BPJN Jambi, pasca insiden tertabrak tongkang batubara, jembatan batang hari satu masih kuat dan layak untuk digunakan sebagai jalur transportasi. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya KPU Kota Jambi kembali membalikan berkas calon wali kota dan wakil wali kota jalur independen sesaat lagi. Jambi kembali membalikan berkas calon wali kota dan wali kota dan wali kota. Calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tak diikuti jalur perseorangan atau independen. Hingga batas akhir pendaftaran, tak ada balon gubernur dan wakil gubernur yang mendatar ke KPU Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca ditutupnya tahapan pendaftaran, KPU Provinsi Jambi menyatakan tidak ada bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi jalur independen yang membasukan berkas pendaftaran ke KPU Provinsi Jambi. Anggota KPU Provinsi Jambi, Faru Rozi, mengatakan terdapat dua mekanisme pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, yakni melalui jalur independen atau perseorangan dan melalui partai politik atau gabungan partai politik. Untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik harus menyertakan dukungan dari partai politik dan gabungan partai politik pengusung. Jadi untuk proses tahapan pencalonan terkait, jadi pencalonan kan ada dua mekanisme saluran untuk proses pendaftaran melalui jalur perseorangan atau independen atau melalui jalur partai politik atau gabungan dari partai politik. Untuk jalur independen yang maju untuk melalui calon gubernur atau wakil gubernur Jambi melalui jalur independen dipastikan tidak ada. Karena memang terakhir tanggal 12 Mei yang kemarin itu tidak ada yang menyerahkan syarat dukungan minimal calon sebagai calon independen melalui jalur independen. Sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur di provinsi Jambi. Jadi itu dipastikan tidak ada. Paling memang nanti pada Agustus itu akan dibuka proses pendaftaran, proses pendaftaran pencalonan melalui partai politik atau gabungan dari partai politik. Faru Rozi menambahkan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jambi akan dibuka pada awal Agustus mendatang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sodara tahapan perekutan badan ad hoc untuk konstestasi Pilkada 2024 masih terus dilakukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rekrutmen badan ad hoc diharapkan dapat melahirkan pertugas yang berintegritas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Kelifa Patria. Halo, selamat sore Kelifa. Apa saja kunci penilaian KPU untuk melahirkan badan ad hoc yang berintegritas tinggi? Ya, selamat sore Hazret. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini tahapan Pilkada tahun 2024 tengah bergulir. Selain itu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah melakukan perkurutan badan ad hoc, yakni PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Suara atau PPS. Saat ini tengah dilakukan pelantikan sebanyak 55 orang Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Perhentikan ini atas dasar mereka yang telah berjuang untuk mengalahkan kontestan ataupun peserta di tiap-tiap percamatan. Sebelumnya PPK ini terdaftar ada 188 orang yang mengikuti tes CAT. Setelah dilakukan penyaringan, tertinggal ada 143 orang yang berhak mengikuti tes wawancara oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lalu setelah disaring lagi, diambil yakni sebanyak 2 kali kebutuhan atau 10 orang perkecamatan. Untuk menjaga integritas petugas pemilu jelang Pilkada nanti, KPU berharap adanya junjung tinggi integritas yang dilakukan oleh para petugas pasca dilantik nanti. Selain itu, dalam poin penilaian KPU terhadap para peserta di masa tes wawancara kemarin, yakni adanya materi tentang kepemiluan, Tata Negara, hingga Pancasila. Demikian. Ya, Kelifa, mengingat terdapat badan ad hoc yang bermasalah pada pemilu serentak 2024 yang lalu di beberapa kabupaten, apakah yang akan dilakukan oleh KPU? Apa saja poin-poin yang ditekankan untuk anggota PPK ke depannya? Ya, pada saat perlantikan tadi siang, pihak KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur turut menyampaikan imbauan terhadap para peserta anggota PPK yang dilantik untuk mengedepankan profesionalitas mengenai tugas mereka sebagai panitia pemilihan kecematan. Mereka dituntut untuk lebih dewasa maupun lebih berpikir yang lebih terang. Selain itu, mereka juga diminta untuk tidak bersifat neko-neko dan jika terdapat melakukan kesalahan, tentunya mereka akan segera di-PAW atau pergantian antarwaktu. Untuk pergantian antarwaktu ini mengikuti anggota sebelumnya, yakni di nomor 6 sampai nomor 10. Demikian. Ya, badan ad hoc diminta untuk mengedepankan profesionalitas dan juga penyudung tinggi integritas. Terima kasih Kelifa Patria atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, sementara itu, Saudara KPU Kota Jambi mengembalikan berkas bakal calon kepala daerah melalui jalur independen milik para dumuan, siregar, dan juga candrah. Berkas tersebut dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wali kota Jambi. KPU Kota Jambi mengembalikan berkas bakal calon kepala daerah 2024 melalui jalur persorangan milik para dumuan, siregar, dan candrah. Berkas pencalonan para dumuan, siregar, dan candrah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon wali kota Jambi. Dari 48 ribu lebih bukti dukungan yang diajukan, hanya 1.194 yang memenuhi syarat. Sementara sisanya tidak memenuhi syarat dan setelah dilakukan pengecekan oleh KPU Kota Jambi. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahpat, mengatakan, berkas bakal calon kepala daerah melalui jalur persorangan itu dikembalikan pada selasa 14 Mei 2024 karena tidak mencukupi persyaratan. Sebelumnya KPU Kota Jambi telah mengeluarkan kebijakan, calon persorangan harus memiliki 38 ribu dukungan yang ditunjukkan dengan fotokopi KTP elektronik. Dengan dikembalikannya berkas tersebut, dapat dipastikan bahwa pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi pada 27 November mendatang tidak diikuti calon persorangan. Joko Teferi Jambi melaporkan. Informasi haji 2024, saudara, menjelang keberangkatan jemaah haji, kanwil keberang Provinsi Jambi menjamin seluruh administrasi calon jemaah haji telah rampung. Informasi tersebut akan disampaikan oleh kontributor Teferi Jambi, Randy Arta. Halo, selamat sore, Randy. Bagaimana kesiapan keberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi? Silahkan. Baik, selamat sore Sintia dan juga Pemirsa. Mendekati atau menjelang keberangkatan perdana jemaah haji Provinsi Jambi pada tanggal 2 Juni 2024, kanwil kemenak Provinsi Jambi menjamin seluruh dokumen administrasi keberangkatan bagi jemaah haji sudah sepenuhnya rampung. Kabit Pelenggaran Haji dan Umroh Kamil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan seluruh dokumen, baik itu visa maupun paspor, seluruhnya sudah rampung. Bahkan persiapan untuk keberangkatan sudah mencapai angka 100%. Untuk tahun 2024, Provinsi Jambi mendapatkan kuota sebanyak 3.116 orang yang terdiri dari para jemaah dan juga para petugas haji. Para jemaah calon haji ini akan diberangkatkan dalam 7 kelompok terbang yang masing-masing keloter akan berisikan 450 jemaah dan diberangkatkan secara bergantian setiap hari. Kemudian, untuk keberangkatan pertama, akan seluruh jemaah haji akan berangkat, perdanaannya akan diberangkatkan yakni jemaah haji asal kota Jambi dan juga jemaah haji Sarolangun melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Kemenak juga telah menyiapkan 120 jemaah haji cadangan untuk menggantikan jemaah haji reguler apabila nantinya ada jemaah haji yang tidak bisa berangkat karena alasan kesehatan maupun alasan lainnya. Untuk memaksimalkan pelenggaraan haji tahun 2024, Kemenak juga telah menyiapkan fasilitas rumah lansia pada embarkasi haji antara Provinsi Jambi agar pelayanan bagi jemaah-jemaah lansia dapat dilakukan secara optimal. Demikian, Cynthia. Lalu, untuk pemeriksaan kesehatan apakah sudah dilakukan dan untuk pemondokan para jemaah ini ditempatkan di area mana? Randy. Baik, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, para jemaah haji Provinsi Jambi akan menepati wilayah pemondokan di sisa dan bergabung dengan sejumlah jemaah dari beberapa provinsi. Pemondokan sisa sendiri berjarak 3,5 km dari Masjidil Haram. Nantinya, para jemaah akan dilayani menggunakan bus-bus salawat untuk sampai ke Masjidil Haram dari pemondokan. Kanwil Kemenak menjamin bahwa lokasi pemondokan atau hotel-hotel pada lokasi pemondokan dalam kondisi yang layak dan baik dan siap untuk menyambut para jemaah. Mendekati jadwal keberangkatan yang kurang lebih atau lebih kurang 2 minggu dari saat ini, Kemenak meminta para jemaah haji untuk mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kondisi fisik agar optimal dalam melaksanakan ibadah haji. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih, Randy. Seluruh persiapan jelang keberangkatan jemaah calon haji telah rampung. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Ya, Umir, tetaplah bersama Jabi hari ini karena kami bahasnya kan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantara saja seorang kurir narkoba asal Subatera Utara di Ringkus Polisi. Anda kembali menyaksikan kami di Jabi hari ini. Ya, Saudara Kenjati Jambi menerima berkas perkara dan tersangka kasus dugaan korupsi di PT Baji di perusahaan PT PN4 Jambi. Pada pelimpaan itu, seorang tersangka turut menyerahkan uang pengganti senilai 58 juta rupiah. Berkas perkara dan tersangka kasus dugaan korupsi di PT Baji di perusahaan PT PN4 Jambi telah diterima Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi pada Rabu sore kemarin. Berkas perkara 4 orang tersangka itu dilimpahkan oleh penyidik kepolisian setelah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi. Kasih Benkum Kejati Jambi Leksi Fataharani mengatakan, dengan dilimpahkannya berkas perkara 4 orang tersangka, Jaksa akan langsung melengkapi berkas tersebut sebelum dilimpahkan ke pengadilan Negeri Jambi. Selain menerima pelimpahan berkas dan tersangka, JPU juga menerima uang pengganti dari salah satu tersangka senilai 58 juta rupiah. Uang pengganti itu nantinya akan digunakan sebagai bukti di persidangan dan akan dikembalikan ke negara. Berkaitan pelimpahan PTPN, hari ini Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Jambi telah menerima 4 orang tersangka dari penyidik kepolisian Jambi. Dalam penerimaan serat rima tersangka dan para bukti juga diketahui terdapat para bukti berupa uang sebanyak 58 juta yang berasal dari persangka Indonesia LNN di mana dia pernah menjabat selaku penyelia ataupun surveyor saat akuisisi atau pembelian PT Maji. Sebelumnya, Polda Jambi mengungkap kasus dugaan mark-up akusisi PT Maji sebesar 146 miliar rupiah dengan luasan sekitar 3.000 hektare. Dugaan korupsi itu bermula saat PTPN 6, Jambi mengakusisi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mendahara Argo Jaya Industri atau Maji pada tahun 2012. Ashar Teferi Jambi melaporkan. Seorang kurir narkoba dekat membawa ratusan butir pil ekstasi ke Provinsi Jambi. Kurir tersebut mengaku diperintahkan seseorang dari Kamboja. Seorang pemuda berinisial SP, warga Kota Medan, Sumatera Utara diringkus tim ditres narkoba Polda Jambi di jalan lintas Sumatera, Kabupaten Muara Jambi. Pemuda tersebut kedapatan membawa 300 butir pil ekstasi yang akan diadarkan di Provinsi Jambi. Pengungkapan itu berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman pil ekstasi asal Sumatera Utara. Polisi langsung menyelidiki dan mendapatkan informasi. Pelaku menggunakan salah satu bus terapi tujuan Jambi. Saat itu petugas langsung menyetop bus dan mendapatkan pil ekstasi yang dibawa pelaku terbungkus plastik merah. Saat ini pelaku sudah ditahan di Malpol, Jambi. Menurut polisi, pelaku nekat mengirimkan barang haram tersebut atas perintah seseorang dari negara Kamboja. Buasnya berada di Kamboja. Kami sedang cari informasi lebih lanjut. Dia diupah berapa? Apa? Dia diupah 4 juta ya. 4 juta baru dibayar 1 juta untuk ke Jambi. Pemesanan Jambi sudah terdapat diketahui? Kami sudah lacap mungkin nama dan juga alamat mungkin apakah palsu tapi kami masih dalam proses penyelidikan. Untuk proses penyelidikan, pelaku telah ditahan di Rutan Polda, Jambi. Pelaku terancam terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hingga seumur hidup. Arihari Yono, TV Rijambi melaporkan. Kesorotan lainnya, sodara harga hewan kurban jenis kambing di Kabupaten Tembo mengalami kenaikan. Kedaikan harga kambing itu seiring dengan meningkatnya permintaan Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Jelang Hari Raya Idul Adha harga hewan kurban jenis kambing di Kabupaten Tembo mengalami kenaikan. Kedaikan harga kambing berkisar 100 hingga 200 ribu rupiah per ekor. Salah seorang peternak kambing, Tusli, mengatakan kedaikan harga kambing seiring dengan meningkatnya permintaan Jelang Idul Adha 1445 Hijriah. Saat ini harga satu ekor kambing dijual di harga 2.500.000 rupiah hingga 3.500.000 rupiah tergantung jenis dan ukuran kambing. Sekitar dua jenis lah. Jenis siapanya? Jenis etawa, kambing besar, sama kambing kacang sini lah namanya kambing dusun. Kambing dusun ya? Kalau yang besar sekarang paling tinggi 3,5 lah. Dulu kan sampai 5 juta. Menekor ya? Menekor. 3,5 ya? 3,5 kambing yang besar, telingan panjang. Usia berapa tuh? Berapa tahun? Usia-nya udah masuk korban lah. Memenuh syarat ya? Belum tahu. Pikirin masuk korban tuh belum tuh. Belum ya? Tusli mengaku meski harga kambing mengalami kenaikan, namun tak mempengaruhi tingkat penjualan. Dalam satu harinya permintaan kambing berkisar 2 hingga 5 ekor. Intizam Teveri Jambi melaporkan. Ya saudara universitas terbuka, Jambi kembali mewisuda. 850 mahasiswa prioritas pertama tahun akademik 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai juda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Avetorial. Ya saudara kita awali segmen ini dengan informasi 1.500 siswa tingkat SD hingga SMP sederajat mengikuti FLS 2N dan O2SN dan PKPS tingkat Kabupaten Moro Jambi. Kegiatan yang digelar di Kecamatan Sungai Gelap ini dibuka oleh PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syah. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N, dan Pekan Kreativitas Prestasi Siswa atau PKPS tingkat Kabupaten Moro Jambi resmi dibuka oleh PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syah. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Sungai Gelap ini diikuti 1.500 siswa tingkat SD hingga SMP sederajat. Selain memperlombakan berbagai cabang olahraga, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini juga memainkan permainan tradisional. Bahyuni Delian Syah mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga digelar sebagai wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Pelajar yang mengikuti kegiatan ini merupakan para pelajar pilihan karena telah diseleksi di sekolah masing-masing. Peserta yang mengikuti kegiatan diminta untuk mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki dengan menjunjung tinggi sportivitas. Gadis Dikbud Moro Jambi, Firdaus mengajak seluruh peserta untuk terus semangat dalam mengembangkan bakat, minat, dan prestasi dalam bidang olahraga. Peserta yang menjadi juara pada kegiatan ini akan menjadi utusan Kabupaten Moro Jambi untuk mengikuti O2SN, FLS 2N, dan PKPS tingkat Provinsi Jambi. Ini budaya dan keagamaan yang tidak terakamudir di kegiatan O2SN dan FLS 2N. Ini kita tampung di kegiatan PKPS. Dan juga ada permainan rakyat, ini sih lomba, ladang, main terompah raksasa, henggerang, conkla, gitu. Nah, ini kita perlombakan untuk sampai ketika kita perlombakan. Pada kompetisi tahun ini, kejabatan Sungai Gelam berhasil keluar sebagai juara umum pada O2SN dan PKPS. Sementara untuk juara umum FLS 2N diraih kejabatan Jambi luar kota. Azab Afnan, Teferi Jambi melaporkan. Ya, Saudara Dinas Pendidikan Kota Jambi menggelar Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tingkat SD se-Kota Jambi. Kegiatan itu digelar untuk memberikan ruang kepada siswa di bidang kesenian dan kebudayaan. Dinas Pendidikan Kota Jambi menggelar Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tingkat SD se-Kota Jambi tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri 28 Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan itu diikuti perwakilan siswa dan siswi tingkat SD se-Kota Jambi. Beberapa rangkaian perlombaan seni budaya dilaksanakan pada kegiatan itu di antara jatari, vokal solo, seni teater, drama, kesenian tradisional, pantomim, dongeng, melukis, dan perlombaan seni lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulia dimengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, khususnya tingkat SD untuk menunjukkan kreativitasnya. Peserta terbaik dari yang terbaik pada kegiatan itu akan diikutsertakan pada perlombaan yang sabah di tingkat provinsi hingga nasional. Hari ini kita berada di SD 28 Kota Jambi. Kita melaksanakan pembukaan lomba FF2N tingkat Kota Jambi. Ini adalah lomba di bidang seni dan budaya di mana pesertanya adalah anak-anak kita yang menang di tingkat perwil, baik perwil 1, 2, dan 3. Nanti lomba ini berjenjang mulai dari tingkat perwil, tingkat kota, sampai ke provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Ini adalah ajang lomba bagaimana kita melihat anak-anak kita ini punya potensi di bidang seni dan budaya. Ini utamanya adalah kearifan lokal kita karena ini adalah ajang-ajang anak kita untuk menunjukkan kreasi dan inovasinya di bidang seni dan budaya. Ini juga sekaligus ajang kita untuk apresiasi terhadap potensi anak-anak kita yang ditampilkannya nanti sekaligus karena lomba tentu kita berharap Kota Jambi bisa juara di tingkat provinsi dan tingkat nasional nantinya. Selain mendapatkan piala dan piagam penghargaan, peserta yang berprestasi pada kegiatan itu juga mendapatkan uang pembinaan dari pemerintah Kota Jambi. Ashar Teferi Jambi melaporkan. Saudara Asbihadi resmi dilantik sebagai Ketua KONI Kabupaten Mawarujambi. Asbihadi diharapkan dapat memajukan dan mengangkat prestasi olahraga di Kabupaten Mawarujambi. Pelantikan dan pengucapan Sumpah Jabatan Ketua KONI Kabupaten Mawarujambi Periode 2024-2028 disaksikan oleh Penjabat Bupati Mawarujambi Bakyuni Delianca. Pada pelantikan itu, Asbihadi resmi dilantik sebagai Ketua KONI Kabupaten Mawarujambi oleh Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan. Dalam sambutannya, Bakyuni Delianca mengucapkan terima kasih kepada pengurus KONI sebelumnya yang telah berhasil mencetak atlet berprestasi dan memajukan olahraga di Kabupaten Mawarujambi. Bakyuni Delianca berharap pengurus KONI yang baru dapat bersinergi dengan seluruh pihak dalam melahirkan atlet Mawarujambi yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Pemerintah akan hadir di situ untuk membangun memberikan yang terbaik di bidang olahraga melalui KONI. Kita selalu lakukan hibah setiap tahun dari pemerintah. Juga harus bisa berkomunikasi sehingga roda organisasi berjalan sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam visi-visi dalam membangun Mawarujambi di depan lebih baik lagi khususnya di bidang olahraga. Pada pelantikan itu, Bakyuni Deliansyah memberikan penghargaan bagi pengkiat olahraga di Kabupaten Mawarujambi. Piagam yang diberikan itu sebagai bentuk dukungan atas kepedulian para pengkiat olahraga kepada generasi emas di Kabupaten Mawarujambi. Azab Afnan, TVR Jambi melaporkan. Berbagai inovasi dicetuskan oleh penjabat Bupati Bakyuni Deliansyah untuk Kabupaten Mawarujambi. Inovasi itu diantaranya mobil rakyat yang digunakan sebagai transportasi umum. Penjabat Bupati Bakyuni Deliansyah Rabu kemarin memperkenalkan mobil rakyat Kabupaten Mawarujambi. Mobil rakyat yang digagas oleh Bakyuni Deliansyah itu telah beroperasi selama satu tahun untuk melayani seluruh masyarakat di Bumi Sailun Salimbai. Selain dapat digunakan untuk mobilisasi masyarakat menuju antar daerah, mobil rakyat itu juga dapat digunakan untuk kondisi darurat lainnya seperti berobat ke rumah sakit atau lainnya. Masyarakat yang ingin menggunakan mobil rakyat itu dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di kendaraan yakni 0822 7910 8484 atau 0822 7910 8585. Ini penguatan saya karena saya yakin dan percaya itu di kecamatan mobil camat itu bisa digunakan untuk operasional. Karena itu adalah mobil operasional, bukan mobil jabatan camat. Yang kedua ada mobil kukesmas yang bisa digunakan juga untuk melayani masyarakat. Nah, di luar itu saya berpikir, saya berdiskusi dengan Pak Sekda, saya bilang kita siapkan satu mobil saja yang fungsinya bukan saja untuk kesehatan, bukan saja untuk administrasi, tapi yang sifatnya urgen. Post major yang mendadak, silakan gunakan mobil ini. Hadirnya mobil rakyat yang disiagakan selama 24 jam ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Moro Jambi dibawah Kompando Bakyu Nideliansyah untuk melayani masyarakat. Azam Afnan, Teferi Jambi melaporkan. Bupati Bungo Masyuri meresmikan Gedung Baru Universitas Moro Bungo atau UMB. Peresmian Gedung Baru itu diharapkan mampu meningkatkan performa UMB dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bungo. Bupati Masyuri meresmikan Gedung Baru UMB yang berlokasi di Jalan Lintas, Sumatera, Kelurahan Sungai Binjai Kejamatan Batin III, Kabupaten Bungo. Dalam semputannya, Masyuri mengapresiasi UMB Bungo yang telah membangun Gedung Baru sebagai penunjang kegiatan perkuliahan. Peresmian Gedung Baru itu menjadi komitmen UMB Bungo dalam mewujudkan dan memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Bungo. Peresmian Gedung Baru itu diharapkan mampu meningkatkan performa UMB dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bungo. Selamat kepada Yayasan, kepada UMB. Ini menjadi kebanggaan Kabupaten Bungo juga universitas di Moro Bungo ini dan ini universitas tertua dan pertama di Bungo Bungo ini. Usai melakukan peresmian, Masyuri yang didampingi staf ahli gubernur bidang SDM dan anggota DPR RI sekaligus pembina Yayasan UMB langsung meninjau sejumlah ruangan di Gedung yang baru diresmikan. Mukri Andi, TVRI Jambi melaporkan. 850 mahasiswa Universitas Terbuka Jambi mengikuti Wisuda Priwadi Pertama Tahun Akademik 2024. Berbekal ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, para wisudawan dan wisudawati diharapkan mampu bersaing di dunia kerja dan menjadi entrepreneurship. Universitas Terbuka Jambi Rabu kemarin menggelar rapat senat terbuka dalam rangka wisuda diploma, sarjana, dan Pasca Sarjada Priwadi Pertama Tahun Akademik 2024. Dalam rapat senat terbuka yang digelar di salah satu hotel dalam wilayah kota Jambi itu mewisuda 850 lulusan. Jumlah lulusan itu terdiri dari 403 mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, 120 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, 286 mahasiswa Fakultas Hukum, ilmu sosial dan ilmu politik atau FISIP, dan 18 mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atau FET dan 3 mahasiswa Pasca Sarjana. Dekan FKIP Universitas Terbuka Jambi Ucu Rahayu mengatakan, Universitas Terbuka Jambi berkomitmen melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing, serta siap memasuki dunia kerja. Lulusan Universitas Terbuka Jambi diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan membuka peluang kerja kepada masyarakat. Hari ini, sebagai lulusan di ERA Teknologi Digital, selain menyedang gelar baru, saudara juga memiliki tanggung jawab untuk memenangkan dan mendiseminansikan pengetahuan sesuatu terampilan yang diperoleh. Saudara harus menjadi agen perubahan positif yang memiliki komitmen untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman dengan lebih kreatif, lebih berani, dan integritas. Direktur Universitas Terbuka Jambi, Muhammad Tahir Abunai, mengatakan, Universitas Terbuka Jambi terus berupaya agar pendidikan tinggi dapat dinikmati secara merata. Universitas Terbuka Jambi terus berupaya untuk menghadirkan pendidikan yang tak hanya sebatas capaian akademik, namun juga perbaikan kualitas sumber daya manusia. Dapat pembawaan anak uti dari manusia dapat mengamalkan yang mereka dapatkan di uti untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga dan masyarakat setelah peningkatan karir mereka tentunya. Dan untuk uti sendiri, bagaimana? Harapan kita ke depan uti semakin banyak mahasiswa melalui aluni-aluni uti target uti pada tahun pertama itu satu kita mahasiswa mudah-mudahan event-event seperti ini bahkan salah satu provasi kita yang berharapan kita kepada aluni juga berpartisipasi untuk menjualkan universitas terbuka. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah provinsi Jambi berkomitmen dalam mengakselerasi hadirnya pendidikan yang berkualitas. Upaya itu sesuai dengan misi ketiga yang menjadi target kerja pemerintah provinsi Jambi yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan Jambi Mantap mengupayakan hadirnya SDM yang berkualitas menjadi langkah esensial yang harus dilakukan dalam mendukung percepatan pemajuan daerah. Pada hari ini kita bangga menyaksikan putra-putri kita ataupun para wisdawan pendidik kita yang telah menyesuaikan semua tugas-tugas studi selama menepuh pendidikan di universitas terbuka dan alhamdulillah wisuda pada projek pertama tahun 2024. Saya juga menyampaikan rasa hormat kami kepada seluruh wali orang tua dari wisudawan semuanya karena berhubungan dan doa Bapak-Ibu sekalian maka hari ini kita menyaksikan putra-putrinya atau juga mungkin suaminya di wisuda pada hari yang berjarah ini. Wisuda Universitas Terbuka Jambi periode pertama di tahun 2024 ini tentu menambah kebahagiaan bagi seluruh wisudawan dan wisudawati beserta keluarga. Salah seorang wisudawati Kairani Utari mengatakan Universitas Terbuka Jambi telah memberikan kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang layak. Perasaan saya setelah wisuda ini tentunya sangat senang dan bangga dapat menjadi alumni dari Universitas Terbuka khususnya UT Jambi karena memang kita ketahui bahwa UT ini memiliki peran yang besar di dunia pendidikan tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di kancah dunia dan juga UT diakui secara nasional serta internasional. Selain itu juga UT ini terbuka untuk semua kalangan dari berbagai latar belakang dan usia sehingga membuka kesempatan bagi banyak orang untuk mengejar impian mereka mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Pada wisuda ini Universitas Terbuka Jambi melahirkan lulusan terbaik atas nama Arum Rohana dengan IPK 3,8 jurusan pendidikan guru anak usia Didi dan Riza Umami lulusan terbaik kedua dengan IPK 3,8 Prodi Manajapan Joko Lebri TVR Jambi melaporkan Ya saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda saya Sintia Firmanda dan saya Hazard Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas Pak Bin Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!